Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini yang akan kita bahas Mengenai harta kekayaan pejabat negara Bahwa ada sejumlah pejabat negara yang asetnya atau harta kekayaannya itu meroket Jadi mengalami kenaikan yang cukup banyak teman-teman Karena kalau kita lihat teman-teman saat ini sedang terjadi pandemi virus corona Dan ada hal yang menjadi perhatian publik Kenapa di tengah pandemi virus corona ini Pejabat negara harta kekayaannya itu meningkat Sebenarnya peningkatan harta kekayaan pejabat itu sebenarnya tidak masalah Karena mereka juga punya usaha Mereka juga punya pekerjaan yang mungkin hartanya ini menjadi berlipat Yang menjadi pertanyaannya adalah Kenapa di tengah pandemi ini harta kekayaan dari pejabat negara ini meroket Apakah ini ada kaitannya dengan kemarin ramalan bahwa Indonesia akan mengalami meroket Akan mengalami kenaikan Nah kali ini teman-teman ada Roy Suryo Seorang politikus dari Partai Demokrat Yang mulai mengkritik atau memberikan pernyataannya Mengenai pejabat negara yang hartanya ini mengalami meroket Dan kali ini teman-teman ada rudus tombol juga Yang mengkantar pernyataan yang disampaikan oleh Roy Suryo Terkait harta kekayaan pejabat yang meroket Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita akan baca beritanya Kita ambil berita dari jpn.com teman-teman Ada berita yang cukup menarik Yaitu Roy Suryo sindir meroketnya kekayaan Jokowi Dan sejumlah menteri Ruhut bereaksi Wow ini teman-teman Kalau kita lihat teman-teman Ruhut si tombol ini dulunya juga politikus dari Partai Demokrat Sama dengan Roy Suryo Namun keblatnya sekarang memang sudah berubah Karena Ruhut si tombol ini sudah keluar dari Partai Demokrat Dan bergabung dengan BDIB Sementara Roy Suryo ini partai politiknya tetap di Demokrat Nah kali ini teman-teman kita lihat Pernyataan Ruhut si tombol terkait pejabat negara yang hartanya meroket Sementara ada pembelian dari Ruhut si tombol Apakah pembeliannya itu rasional atau seperti apa Karena kalau kita lihat teman-teman Pernyataan Ruhut si tombol itu kadang Ketika memberikan satu jawaban terkait kritik itu Malah dialihkan ke hal yang lain Yang tidak pada pokok persoalan Jadi semacam pengalian isu Dan ini kadang yang menjadi tidak rasional Kali ini apa Pembelian Ruhut si tombol sesuai dengan Fakta di lapangan atau dialihkan ke yang lain Kita baca beritanya teman-teman Politikus BDIB Ruhut si tombol menanggapi Pernyataan Roy Suryo yang menyidir Harta kayaan Presiden Jokowi Dan sejumlah menteri meroket Semasa pandemi COVID-19 Roy Suryo sebelumnya mengaitkan Meroketnya kekayaan Jokowi dan para menterinya Dengan ramalan bahwa Indonesia Bakal menjadi negara yang meroket Meroket itu berarti ada kenaikan teman-teman Ada kenaikan Indonesia akan meroket Indonesia akan mengalami lonjakan ekonomi Yang cukup signifikan Itu dulu teman-teman Ramalan seperti dulu Tetapi sekarang kan mungkin berbeda keadaan Saat ini Indonesia terkena pandemi virus corona Apakah ekonominya meroket Kita semua tahu teman-teman Bahwa ekonomi Indonesia sedang ada masalah Karena banyak pengangguran Banyak peningkatan orang yang miskin Ini cukup banyak Karena pandemi virus corona Oke kita lanjut teman-teman Roy Suryo sudahlah Urusin saja panci, gorden Ya alat-alat dapur Nggak usah banyak omong Malu Sebagai seorang Roy Suryo Ucap Ruhut Sitompol Kepada JPNN.com Minggu 12 September 2021 Nah lagi-lagi teman-teman Pernyataan Ruhut Sitompol Ini tidak fokus pada pokok masalah Karena yang disampaikan Roy Suryo ini Menyangkut tentang LHKPN Harta kekayaan pejabat negara Yang mengalami lonjakan Di masa pandemi Sementara kantor dari Ruhut Sitompol ini Sudahlah Pak Roy Suryo Tidak usah membicarakan masalah itu Urus saja gorden Kemudian panci Ya alat-alat dapur Lalu apa kaitannya Yang disampaikan Roy Suryo Sementara jawaban dari Ruhut Sitompol Seperti itu Sekali lagi teman-teman Jawaban yang tidak rasional menurut saya Karena tidak fokus pada Pokok persoalan Oke kita lanjut Mantan anggota Komisi 3 DPR Itu juga meminta Roy Yang juga bekas politikus Partai Demokrat Untuk berkaca pada diri sendiri Ya kalau berkaca Sebaiknya iya Setiap orang harus berkaca Mawas diri teman-teman Jadi enggak usahlah Hanya bisa menunjuk hidung Orang lain Tunjuk dulu hidung sendiri Ucap Ruhut yang juga Ex-Politikus Demokrat Dia meyakini kekayaan Jokowi Dan sejumlah menteri Seperti Luhut Binsar Panjaitan Prabowo Subianto Yang telah disampaikan Dalam LHKPN Dapat dipertanggungjawabkan Ruhut juga menilai Pernyataan Roy Suryo Soal meroketnya Harta Presiden Jokowi Dan sejumlah menteri Tidak relevan Tidak kena relevansinya Itu hanya orang yang Cempur buta Tandas Ruhut si tompol Ya teman-teman Kalau kita bicara Harta kayaan pejabat Tentu harus diukur Dengan kerjanya Nah sementara Kalau pejabat negara itu Gajinya itu sudah Ditapkan oleh pemerintah Jadi kalau meroket Itu sepikir Tidak bisa Karena gajinya itu Ya sudah diatur Dalam Peraturan yang ada Di Indonesia Tapi kalau meroket Mungkin dia punya Bisnis lain terkait Gaji dari seorang presiden Gaji dari seorang menteri Ini mungkin teman-teman Kalau punya bisnis Roy Suryo sebelumnya Mengomentari Harta kayaan Para pejabat Yang justru meroket Di masa pandemi Covid-19 Dia lantas menyinggung Ramalan Usang Yang menyebut Bahwa Indonesia Bakal menjadi negara Yang meroket Jadi Dulu ketika Pernah diramalkan Bahwa Indonesia Akan meroket Itu ternyata Benar-benar terbukti Sekarang Tertawa Berguling di lantai Bukan ekonomi makro Yang Dinikmati rakyatnya Tetapi Harta pejabat Yang meroket Tulis Roy Suryo Pada akun At KRM Roy Suryo 2 Di Twitter Sabtu 11 September 2021 Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga itu Lantas memperkuat Unggahannya Dengan menyertakan Salinan daftar Laporan Harta kayaan Pejabat negara LHKPN Dari KPK Oh ternyata Ternyata teman-teman LHKPN ini Dirilis dari KPK Sehingga Roy Suryo tahu Jumlah dari Harta kayaan Para pejabat Indonesia Ini bukan Hoax Ada laporan resmi LHKPN Dan sudah pula Jadi statement KPK Luar biasa Pandemi Tulis Roy Suryo KPK baru-baru ini Merilis harta Kayaan pejabat Selama setahun ini Komisi anti rasuah itu Mengungkapkan Bahwa 70,3% Kekayaan pejabat Mengalami kenaikan Selama setahun terakhir Atau di masa Pandemi COVID-19 Ini di masa Masyarakat Sulit ekonomi Banyak pengangguran Banyak PHK Ternyata Pejabat kita Hartanya Meroket Teman-teman Ada pun harta Kekayaan pejabat Yang mengalami Kenaikan itu Di antaranya Presiden Jokowi Yang dilaporkan Naik 8,8 miliar Setahun terakhir Kekayaan Jokowi Itu kini Tercatat 53,2 miliar Para menteri Kabinet Juga memiliki Harta yang meningkat Dibanding tahun sebelumnya Mereka adalah Menko Kemaritiman Dan investasi Luhut Binsar Panjaitan Yang hartanya Naik 67,7 miliar Menjadi 745,1 miliar Cukup Luar biasa Teman-teman Harta kekayaan Dari Luhut Binsar Panjaitan Naik 67,7 miliar Angka yang Cukup luar biasa Teman-teman Lalu Kekayaan Prabowo Yang menjabat Menteri Pertanian RI Meningkat 23 miliar Selama Satu tahun Terakhir Merujuk Laporan Tertanggal 27 Maret 2021 Ketua Umum Partai Gerindera Tercatat Mencapai harta Senilai 2 Triliun Lebih Kemudian Menteri Agama Yakut Kolil Kumas Melonjak Tajam Dari 10,2 miliar Menjadi 11,1 miliar Nah itu teman-teman Beberapa Pendapat Dari Roy Suryo Terkait Harta Kekayaan Pejabat Indonesia Yang malami Kenaikan Atau Diistilahkan Meroket Kata Roy Suryo Dan itu Adalah fakta Karena memang Itu sudah Dirilis Sudah disampaikan Oleh pihak KPK Memang Ada kenaikan Selama setahun ini Selama pandemi Virus Corona Ada kenaikan Harta Pejabat Nah Yang menjadi Satu pertanyaan kita Adalah Dari mana Mereka mendapatkan Harta kekayaan Yang cukup Luar biasa Apakah Dari gaji Seorang Menteri Atau Gaji Seorang Presiden Atau Atau Mereka Punya Bisnis Yang lain Yang menjanjikan Sehingga Hartanya Cukup Meroket Tetapi Kalau kita Lihat Teman-teman Sebelumnya Memang Pak Prabowo Ini adalah Seorang Pengusaha Disamping Menjadi Ketombom Partai Gerindra Beliau Adalah Seorang Pengusaha Yang Lama Tidak Berkecimpung Dalam Pemerintahan Jadi Saya pikir Wajar-wajar Sementara Luhut Binsar Panjaitan Selama Kita tahu Beliau Adalah Pejabat Negara Yang Beberapa Tahun Ini Mendampingi Presiden Jokowi Ini Kalau kita Bisa Lihat Dari Luhut Binsar Panjaitan Yang Katanya Punya Bisnis Yang Cukup Luar biasa Dan Satu Hal Yang Disampaikan Roy Suryo Ini Terkait Ramalan Ramalan Usang Dia Katakan Bahwa Indonesia Akan Mengalami Meroket Tapi Ternyata Yang Meroket Ini Adalah Harta Kekayaan Pejabat Sementara Ruhut Sitombol Politisi Dari BDIB Ini Juga Mengomentari Terkait Pendapat Dari Roy Suryo Katanya Sudahlah Roy Suryo Jangan Banyak Cakap Jadi Urus Saja Itu Panji Gorden Alat Dapur Dan Sebagainya Itu Saya pikir Satu Pernyataan Yang Disampaikan Ruhut Sitombol Tidak Fokus Pada Pokok Persoalan Jadi Yang Disampaikan Adalah Tentang Harta Kekayaan Pejabat Negara LHKPN Tetapi Ruhut Sitombol Malah Menyerang Sudahlah Diam Saja Roy Suryo Urus Saja Korden Panji Alat Dapur Apa Relevansinya Yang Dikatakan Oleh Roy Suryo Terkait LHKPN Pejabat Negara Yang Hartanya Mengalami Meroket Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Pendapat Teman-teman Sekalian Tulis Di kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Dan Terakhir Jangan Lupa Tetap Like Subscribe Share And Comment Di Channel Ini Agar Kita Bisa Membangun Channel Ini Menjadi Lebih Baik Lagi Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh